Kita melakukan di sini selanjutnya menyampaikan tuntutan yang pasti kita lihat semua ya, kita mengecam juga pemerintah Amerika Serikat yang telah mengirimkan kapal induk ya, kapal induknya ke perairan yang mendekati dekat Palestina. Itu kan menunjukkan bahwasannya mereka sangat mendukung apabila kemanialan Israel. Itu kami sangat mengecam. Dan juga mengecam, mengajak seluruh masyarakat dan kami meminta kepada pemerintah, kita bisa sama-sama ayo kita bela Palestina dengan cara apa? Boykot semua produk-produk yang bawatan-bawatan dari Amerika ataupun Israel untuk masuk ke Indonesia. Ini ada di pemerintah ini kan gitu, wonangnya. Dan masyarakat harapan kami sama-sama ayo kita boykot produk-produk. Sebut salah satunya apa yang terang-terangan mendukung rakan Amerika adalah McDonald. Mereka menyatakan memberikan makanan garis kepada tentara Israel, kepada orang-orang Israel tentaranya. Itu sudah menunjukkan dukungan mereka kepada orang Israel untuk melakukan ionosida, melakukan pemerintah masal di Palestina. Nah itu, dan banyak sekali tentu-tentu kami gitu kan. Dalam hal ini kami juga melakukan penggalangan donasi gitu kan gitu. Penggalangan donasi ini yang sampai detik jam ini mungkin kalau ditotalkan mungkin sudah ada sekitar 20 atau 30 juta. Kami belum bisa menyebut angkanya karena aksi kami masih berjalan gitu ya. Masih berjalan sampai dengan mungkin selesai sore nanti gitu. Lalu juga selain donasi, kami juga melakukan edukasi. Banyak tadi yang orasi-sorasi poin-poinnya tentang orasi. Salah yang saya sampaikan juga tentang edukasi ke Palestinaan. Betapa pentingnya Masjidil Aksu ini bagi umat Islam. Itu penting, itu poin edukasi. Karena kita tahu, kita coba lihat masyarakat kita umumnya. Kalau ditanya, ada berapa masjid apa kota suci kita? Orang-orang yang menjawab rata-rata dua. Mekah Al-Mukarumah dan Madinah Al-Munawarroh. Tapi lupa dengan kota Al-Bus Al-Mubarukah yang terdapat Masjidil Aksu. Ini poin edukasi gitu kan gitu kan. Dan lain sebagainya macamnya. Dan selain itu, kami akan menafon tetikal juga disini. Insya Allah nanti ada. Mulai dikit untuk ibu-ibu yang ada di sebelah kiri.